Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nur al-Wala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada Bersama saya, Syedah Hudi Jah di sesi baca buku Nur al-Wala Pada sesi kali ini saya akan melanjutkan ke hadis selanjutnya Di bagian pertama tentang cinta Allah dan cinta Nabi Hadis kelima Kita pasti selamat demi Tuhan pemilik Ka'bah Hadis riwayat Imam Bayi Haki dari Abu Hurayroh nomor 259 Dari Abu Hurayroh berkata Seorang Arab Badwi bertanya Wahai Rasulullah siapakah yang melakukan perhitungan di hari kiamat Beliau menjawab Allah Tanyanya kembali Allah Allah jawab Rasul lagi Ia menimpal Kita pasti selamat demi Tuhan pemilik Ka'bah Rasul bertanya Mengapa demikian wahai orang Badwi? Karena yang maha pemurah itu jika mampu niscaya akan memaafkan jawabnya Allah menjanjikan pahala dan balasan baik yang berlipat-lipat kepada kita Jika kita mengerjakan kebaikan sesuai syarat-syaratnya Namun, pernahkah terlintas dalam pikiran kita untuk bertanya Sesungguhnya bentuk relasi pertukaran macam apakah yang berlaku dalam hubungan kita dengan Allah? Apakah berupa relasi yang dibangun atas dasar prinsip keadilan? Sehingga melalui kalkulasi atas kebaikan-kebaikan kita Maka ditentukan besaran ganjaran kita Ternyata bukan Dan sudah pasti bukan Sebab, semua kebajikan yang kita lakukan hanya dapat terjadi karena dimungkinkan oleh terpenuhinya Faktor-faktor yang seluruhnya hanya berasal dari Allah SWT Lalu, menakah pula yang berasal dari diri kita sendiri? Prinsip yang berlaku dalam relasi antara Allah dengan hambanya adalah Mu'amalah al-fadil wal-ihsan Yakni bentuk pertukaran yang sepenuhnya terjadi karena karunia dan kemurahan hatian Allah SWT Bukan atas dasar kalkulasi rasional Sebagai mana berlaku dalam hampir semua bentuk transaksi sosial diantara manusia Karena itulah Islam sangat mempromosikan sebuah visi hidup dan ibadah Yang didasarkan pada cinta dan harapan Dalam sebuah hadis kutsi yang amat terkenal Riwayat Imam Bukhari nomor 7405 dan 7505 dan Riwayat Imam Muslim nomor 2675 Meriwayatkan bahwa aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku Dan dalam riwayat lain dari wasilah terdapat imbuhan Jika ia berprasangka baik, niscaya aku berikan kebaikan Dan jika ia berprasangka buruk, niscaya aku berikan keburukan Dan tentu saja Allah sangat mampu memaafkan dan mengampuni kita Persis sebagaimana jawaban orang badui di hadis yang disebutkan tadi Dalam hadis yang menyebutkan aku sebagaimana persangka hambaku kepadaku Menekankan kepada kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah SWT Atas semua yang telah diberikan Allah baik itu hal baik Maupun hal yang menurut kita buruk Karena setiap pemberian Allah pasti ada kebaikan dan hikmah di dalamnya Baik, sekian sesi baca buku kali ini Untuk sesi selanjutnya akan kami bahas di next video Saya Syedah Hudhijah, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton